Pertanyaan ketiga untuk malam ini Dalam daftar nama murid-murid Yesus Nama Simon Petrus Selalu disebut pertama kali Apakah ini berarti bahwa Simon Petrus adalah Yang paling utama diantara murid-murid Yesus? Ya, memang saudara ya Kalau saudara memperhatikan daftar murid-murid Yesus Di dalam Matthew 10, ayat 1-4 Dalam Markus 3, ayat 16-19 Juga Lukas 13-15, ayat 16 Itu berisi daftar nama murid-murid Yesus Dan menariknya adalah bahwa Simon itu selalu disebut pertama kali Atau Petrus ini ya Nah, bahkan dikatakan di dalam Matthew 10, ayat 2 Inilah nama ke-12 Rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus Nah, kata pertama Apakah ini berarti yang paling utama? Ya, kata pertama first disini itu dalam bahasa Yunan adalah Protos Dan protos ini itu bisa diartikan Nomor satu Hanya sekedar urutan belaka saja Ya, tidak berarti lebih utama Hanya sekedar nomor urut ya Atau memang protos itu bisa berarti yang terutama Nah, ada gereja Ya, atau aliran-aliran tertentu Yang memegang pengertian yang kedua Yaitu protos itu artinya yang utama Sehingga lalu mengartikan bahwa Petrus itu bukan cuma yang pertama Tapi Petrus itu adalah murid yang utama Ya, murid yang utama Murid yang terbesar Ya, nah Jadi itu taksiran mereka Dan karenanya memberikan kedudukan yang sangat tinggi Kepada Petrus ini, ya Tetapi Kalau kita memperhatikan bagian Alkitab secara keseluruhan Kita akan melihat bahwa Alkitab tidak menunjukkan bahwa Kedudukan Petrus itu lebih tinggi Daripada murid-murid yang lain Dari rasul-rasul yang lain Tidak Bahkan kalau kita membaca Di dalam kisah Rasul Pasal 15 Ya, itu jelas menunjukkan bahwa Bukan Petrus pemimpin tertinggi Ya, karena dalam kisah 15 itu Bukan Petrus yang mengambil keputusan Dalam sidang gereja di Yerusalem Juga di dalam Galatia Pasal 2 ayat 11-14 Kita bisa lihat bahwa Petrus itu dihardik oleh Paulus Ya, jadi ini tidak bisa Kita, karena itu tidak bisa kita artikan Bahwa Petrus itu menjadi murid yang terutama Ya, karena itu menurut saya disini Protos itu harus diartikan dalam arti pertama Bahwa itu hanya sekedar Urut-urutan belaka Ya, itu hanya menunjukkan bahwa Petrus mungkin adalah Murid yang cukup menonjol Di antara mereka Tapi ingat Dia hanya cukup menonjol Tapi bukan dia paling tinggi pangkatnya Ya Kalau kita hanya Kalau Petrus disebut pertama Disebut pertama kali Kita agak dia lebih utama Maka kita akan jadi problem Ketika kisah 1 ayat yang ke-13-14 Ya, dikatakan disini Setelah mereka tiba di kota Naiklah mereka ke ruang atas Tempat mereka menumpang Mereka ialah Petrus dan Barthiohonis, Yaakobus, Andreas, Filipus, Thomas Bartholomius, Matthius, Yaakobus Bin Alfeus, Simon, Orangsel, Judas, Bin, Siakobus Lalu Epabelas Mereka semua bertekun Dengan sehati dalam doa Bersama-sama dengan beberapa perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dengan saudara-saudaranya Nah, Calvin dalam mengartikan Mengomentari ayat ini Dia mengatakan bahwa Kalau Petrus disebut pertama Lalu kita beri kesimpulan Kedudukan yang tertinggi Maka konsekuensinya adalah Disini Dalam daftar ini Maria Ibu Yesus Itu disebutkan paling belakang Kalau begitu Apakah Maria paling rendah? Saya kira Orang yang menerima Atau mengakui Petrus paling tinggi Pun tidak bisa menerima Bahwa Maria paling rendah Jadi disini Itu hanya urut-urutan saja Sama seperti kita Bilang Allah kita Allah-Allah Tritonggal Allah yang esah Hakikatnya Tapi tiga pribadinya Pribadi pertama adalah Bapak Kedua adalah anak Ketiga adalah roh kudus Itu hanya urutan Tidak berarti bahwa Bapak itu lebih hebat dari Yesus Yesus lebih hebat dari roh kudus Roh kudus paling junior Lalu bapak paling senior Tidak Kalau kita baca tentang Referensi yang lain Kadang-kadang juga Dalam versi Formula doa berkat Ya itu Di dalam 2 kudus 13 Kasih karunia dari Tuhan Yesus Christus dan kasih Allah Berarti Yesus disebut lebih dulu Pada bagian yang lain Ada roh kudus disebut lebih dulu Jadi Penyebutannya itu bolak-balik Ya karena itu harus diartikan Itu bukan urut-urutan tingkatan Atau Sesuatu yang lebih utama Tapi itu hanya sekedar urut-urutan penyebutan saja Kronologi penyebutan saja Itu sama halnya dengan Simon Petrus dan Murid-murid yang lain Hanya kronologi penyebutan Tapi Petrus memang selalu ditempatkan pertama Hanya karena dia Lebih menonjol dari murid yang lain Tapi bukan lebih tinggi Pangkatnya Atau pendudukannya Ya